Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Semua pihak telah menyelesaikan persiapan mereka untuk sidang putusan atau ketetapan dalam perselisihan hasil pemilihan umum dalam kurung PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. MK telah menjadwalkan pengucapan putusan atau ketetapan untuk Senin 22 April 2024. Tahapan lengkap PHPU telah diatur dalam Peraturan MK No. 1 Tahun 2024 yang mencakup proses untuk penanganan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Tim Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dalam kurung AMIN Tim Ganjar Pranowo Mahfud MD KPU dan Bawaslu telah bersiap untuk menanti babak akhir dalam penanganan sengketa Pilpres 2024. KPU menegaskan kesiapannya untuk taat pada aturan yang berlaku. Mereka yakin Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK akan menolak permohonan sengketa Pilpres sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, menyatakan keyakinannya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan pasal 473 ayat dalam kurung 3 UUNO 7 Tahun 2017. KPU juga berencana untuk memberikan tambahan alat bukti kepada MK untuk mendukung argumennya. Idam menekankan bahwa tambahan alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan ketidaksesuaian permohonan-pemohon dengan fakta proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pilpres. Idam berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan para pemohon. Menurutnya penyelenggaraan Pilpres telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu tim hukum Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dalam kurung AMIN dan tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD juga telah melakukan persiapan untuk menghadapi putusan MK. Mereka mempersiapkan argumen dan bukti tambahan untuk mendukung kasus mereka. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga telah bersiap dengan mengumpulkan data dan bukti yang diperlukan guna mendukung posisi mereka dalam sengketa Pilpres 2024. Kedua lembaga tersebut juga siap untuk memberikan klarifikasi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh MK. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan komitmennya untuk menaati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK yang akan diputuskan pada tanggal 22 April 2024. Hal ini mencakup kesiapan Bawaslu untuk mengawasi dan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam kurung PSU di beberapa daerah jika diputuskan oleh MK. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, telah mengajukan diri sebagai amicus curia atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi MK dalam sengketa hasil Pilpres 2024, di mana salah satu pemohonnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam surat yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Megawati menyatakan harapannya bahwa keputusan MK akan menciptakan keadilan yang menerangi bangsa dan negara. Surat dari Megawati juga disertakan dalam bentuk tulisan tangan, di mana dia berharap agar ketuk palu MK menjadi palu emas. Mengingatkan kita pada kata-kata Kartini bahwa setelah gelap akan ada terang. Dan semoga demokrasi yang telah diperjuangkan akan dikenang oleh generasi bangsa Indonesia. Tim Anies Muhaymin telah menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024 beserta 35 bukti tambahan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. Kapten Timnas AMIN, Shawgi Alaidrus, menyatakan optimisme bahwa MK akan mengabulkan gugatan dari pihaknya. Dia percaya MK dapat memutuskan perkara sengketa Pilpres dengan profesional dan adil. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Anies Muhaymin, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa bukti tambahan yang diserahkan dapat memperkuat dalil-dalil dari pemohon. Namun, Kuasa Hukum Prabowo Gibran, Fahri Bachmid, menilai bahwa dalil permohonan pihak Anies dan Ganjar tidak dapat dibuktikan, karena bukti-bukti yang disampaikan tidak kompatibel dengan apa yang telah terungkap dalam persidangan. Fahri Bachmid, Kuasa Hukum dari pihak Prabowo Gibran, menyatakan bahwa Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan para pemohon dalam sengketa Pilpres 2024. Menurutnya, MK tidak berwenang memutus perkara tersebut karena aspek formil dalam perkara tersebut tidak terpenuhi dan permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hukum acara MK. Hotman Paris, Kuasa Hukum Prabowo Subianto Gibran, juga mengkritik bahwa tudingan dari pihak pemohon dengan termohon dalam sengketa Pilpres 2024 tidak berimbang. Menurutnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Mahfud hanya memiliki pengacara yang lebih sedikit dan dianggap kurang berpengalaman dibandingkan dengan pengacara dari pihak Prabowo Gibran. Hotman juga menilai bahwa pembelaan para kuasa hukum dari pihak pemohon dianggap hancur dan tidak tepat terutama terus mempersoalkan terkait kecurangan bantuan sosial dalam kurung Bansos. Menurutnya, sebagai kuasa hukum seharusnya dapat membuktikan dalil permohonan dengan lebih kuat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.